bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di belajar nesia kali ini kita masih membahas tentang banner wedding ini adalah yang kelima 1-4 ada di channel ini kita langsung pada pembahasannya oke teman teman nanti kita akan bagikan disini ada file psd dan juga file cdr ya kita coba dibuka aja dulu untuk file psd nya ya saya ingatkan nanti teman teman apa yang akan kita bagikan disini akan disertakan dengan lisensi file untuk desainnya kalau untuk bahan bahannya nanti kita akan jelaskan dari mana dan apa yang akan digunakan disini teman teman kita sambil menunggu ya ke dalam coreldraw kita bahas dulu yang ada di adobe photoshop disini ada tiga ya teman teman ini adalah ukurannya 1x3 ini 1x2 dan ini x banner 85x200 nanti teman teman bisa di konsulkan dulu bila mana mau dicetak ke percetakan untuk x banner ukurannya disamakan ini 85x200 bisa digunakan roll banner atau x banner seperti itu oke sebelumnya teman teman gambar yang kita gunakan ini adalah gambar png itu dari unflash.com ya jadi di unflash.com itu teman teman gambarnya gratis ya boleh dibagikan nanti disertakan juga kita untuk lisensi dan terjemahannya sampai ketika admin mendownload lisensinya juga oleh admin di copas seperti itu untuk gambar silahkan nanti lisensinya kembali kembali ke sumbernya sedangkan untuk desain ini komersilius ya teman teman silahkan digunakan tetapi tidak diperkenankan untuk menshare file yang editable kalau digunakan dijual untuk project anda silahkan kalau file editable nya tidak diperkenankan untuk di desain nya maksud saya untuk dibagikan atau untuk di share lagi ya oke kita langsung disini cara menggunakannya teman teman ada di bagian layer di bagian layer ada beberapa folder bisa dilihat ini adalah temanya seperti brush brush seperti itu untuk menggunakannya teman teman disiapkan dulu model atau calon pengantin dengan background yang luas saya contohkan disini dari pexel .com ini juga gambar gratis tapi saya tidak mendistribusikan teman teman ini hanya sebagai contoh saja ya ini untuk pexel hussine ada dua angle yang pertama ini adalah angle nya yaitu maksud saya ada dua gambar dengan background yang luas ya lebih baik seperti ini teman teman jadi kiri kanan itu hampir sama ya jadi modelnya berada di tengah cara menggunakannya teman teman tinggal di drag aja dulu ke dalam si adobe photoshop nya seperti itu di tekan enter lalu silahkan di drag ke atas jangan lupa di tekan shift dan di tekan alt sekali lagi tekan shift dan di tekan alt teman teman disini silahkan di paskan dulu kita lihat ini karena si modelnya itu akan masuk ke dalam beras di dalam beras jadi disesuaikan untuk area angle yang mau dimasukkan kalau sudah seperti ini tinggal di drag aja dulu ke bawah nah bisa dilihat teman teman sudah mulai masuk boleh di 100% kan dulu tekan control kurung kurawal kiri nah seperti ini maksud saya jadi si ini si bagian objeknya itu masuk ke dalam perm hanya saja disini perlu diperhatikan juga teman teman bahwa gambar ini melebihi frame yang disediakan karena admin membuat clear space ini warna putihnya teman teman bisa menggunakan dengan cara diseleksi dulu caranya bisa menggunakan rectangle seperti ini silahkan diseleksi oke seperti itu tidak dipulkan seleksinya nah seperti itu kalau sudah diseleksi gunakan add layer remis nah seperti itu teman teman mudah sekali ya jadi tinggal diseleksi dulu sesuai area yang sudah digunakan dan tinggal di add layer remis saja kalau sudah gambarnya di kunci tinggal nanti teman teman di edit pada bagian tulisan ya disini ada bagian grup tinggal di cek aja ke bagian tulisannya ini tulisan the wedding nya ada dua jadi depan belakang teman teman itu seperti shadow ya nah bisa dilihat teman teman di belakangnya ada tulisan warna putih seperti itu kalau teman teman menggunakan text dengan shadow oke selain daripada itu teman teman nanti ya untuk di export dipercetakan tinggal tinggal digunakan file jpg atau png saja disini ada export lalu ada export as teman teman nanti ya ini ukurannya 12 1200 ya 1200 pixel ini bisa diperbesar kembali sesuai dengan kebutuhan dari besarnya yang nanti akan dicetak dan ini adalah 2,9 mega file yang akan digunakan atau hasilnya nah nanti ini tinggal diganti saja teman teman pada weight dan juga height barangkali ingin lebih besar ataupun ingin lebih kecil disesuaikan saja seperti itu supaya pas dicetak nanti dipercetakan tidak buram kalau misalkan dipercetakannya minta resolusinya ingin lebih besar ini tinggal diganti saja angkanya otomatis akan sesuai dengan dimensi yang kita gunakan seperti itu atau boleh menggunakan scale juga boleh oke itu untuk nanti mau dicetak sekarang kita masuk ke dalam coreldraw teman teman di dalam coreldraw nah ini ya di coreldraw itu hampir sama teman teman filenya hanya perbedaannya disini kita menggunakan vektor ya tapi untuk prime nya kita tidak menggunakan vektor kita coba dulu disini untuk ukurannya ini 85 cm kali 200 oke ini kita perbesar 85 ya ini di lock dulu teman teman nah seperti itu kenapa ini tidak sesuai maksud saya gambarnya itu tidak langsung pas karena di bagian belakangnya itu ada prime yang keluar ya nanti teman teman tinggal di clipping mesh aja seperti itu oke kita perbesar untuk gambarnya nah ini resolusinya membesar ya teman teman kebetulan komputer saya speknya ringan ringan saja nah ini nanti dengan ukuran 2 meter itu tampilnya seperti ini jadi insyaallah tidak akan blur untuk gambarnya di adobe maaf susah ya di coreldraw itu tinggal dimasukkan aja teman teman disini jangan lupa gambarnya di ungroup dulu ungroup object ya terus di perbesar oke lalu di control back down beberapa kali sampai si objeknya berada di tengah ya seperti tadi nah seperti itu nah kalau sudah seperti ini angle nya disesuaikan teman teman apakah ingin lebih besar atau lebih kecil setelah itu digunakan shape tool ya nah ini di crop aja seperti ini oke seperti itu kalau di sini tentu biasanya yang saya tahu percetakan itu menggunakan coreldraw jadi tinggal diberikan file nya aja ya jangan lupa si tulisan font nya itu dirubah menjadi cup dulu ya teman teman supaya nanti bisa langsung dicetak disini font nya cara merubahnya ya jadi tinggal masuk objek lalu ada di brick dulu juga boleh atau di convert langsung juga boleh ini font nya namanya adalah kita coba di ungroup all nah ini font nya dancing script ya ini dari google font teman teman oke silahkan lakukan hal yang sama untuk ukuran template yang berbeda itu saya sudah presentasikan untuk coreldraw dan juga photoshop terima kasih mudah-mudahan bermanfaat salam belajar nesia channel terima kasih Terima kasih.